Dalam sosialisasi ini, KPU Lombok Barat merumuskan ketentuan dan tahapan pemilu kepala daerah Lombok Barat tahun 2018. Mulai dari daftar pemilih, pemilu akses, atau kemudahan akses pemilih disabilitas, pemilih perempuan, serta tahapan dan teknis pemilu KADA. Sosialisasi ini diharapkan mampu menyatukan persepsi dan penyelarasan aturan-aturan dari KPU RI. Pertama, kita ingin menyerap masukan dan saran dari peserta berkaitan dengan pedoman teknis dan kemudahan kita susu. Di antara empat isu, selain soal ini masih banyak, tapi ini yang sering mengunakan isu-isu dalam KKADA atau PEMBU, yang pertama itu adalah soal daftar pemilih. Data pemilih sementara yang tercatat KPU Lombok Barat sebanyak 475.008 pemilih dengan target partisipasi pemilih 70 persen.